assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya salam alat berat oke sahabat semuanya video kali ini saya ingin mencoba menjawab ya pertanyaan dari sahabat kita tentang hidrolik breaker ya sahabat semuanya jadi hidrolik breakernya ini jika sudah digunakan satu jam ya pukulan breakernya melemah ya sahabat semuanya oke sahabat semuanya untuk tipe hidrolik breaker yang menggunakan akumulator ya jika terjadi kendala seperti ini menurut pengalaman pribadi saya ya jadi ada kerusakan di akumulator sini ya jadi sil diafragma ataupun yang biasa disebut dengan dengan membran atau biasa juga disebut dengan sil mangkok ya sahabat semuanya karena bentuknya seperti mangkok ya sahabat semuanya jadi jika terjadi kebocoran sekecil apapun ya walaupun selobang jarum ini kendalanya seperti ini ya sahabat semuanya jadi jika sudah panas pukulan hidrolik breaker akan melemah ya sahabat semuanya jadi cara untuk mengecek kebocoran bisa membuka langsung ya kita buka kita lepas akumulator ya sebelum melepas jangan lupa dibuang dulu nitrogennya ya sahabat semuanya karena berbahaya jika masih ada nitrogen di dalam akumulator ini ya oke sahabat semuanya cara pengecekan berikutnya bisa juga dengan membuang isi nitrogen di dalam akumulator ya dengan cara diberi tisu ya di pembuangan jika tisu tersebut dibasahi oleh hidrolik sudah dipastikan membran jebol ya dan harus diganti yang baru ya sahabat semuanya oke sahabat semuanya semoga bermanfaat ya video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati